Logistik PSU Pilgub Jambi sudah sampai di KPU Tanjung Jabung Timur dengan pengawalan ketat. Serah terima juga telah dilakukan kepada KPU selaku pelaksana. Namun untuk pengawalan dan pengamanan tak habis sampai di situ. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Dedenur Hidayatullah mengatakan, setiap perhalatan pesta demokrasi kerap terjadi berbagai konflik politik, bahkan hingga ke masyarakat, tak terkecuali pada gelaran PSU nantinya. Sehingga strategi khusus akan digunakan dalam mengantisipasi dari tindakan intimidasi hingga kegiatan manipolitik. Kapolres menegaskan ketertiban dan keamanan akan menjadi prioritas. Pengamanan akan dilakukan hingga hamil satu pendistribusian logistik. Sementara pada hari pelaksanaan PSU, treatment pengamanan masih sama, yakni 5 personil setiap TPS dan dibantu dengan 2 linmas. Guna menjamin keamanan di lapangan dan PSU berjalan lancar, Polres telah mengajukan bantuan dari BKO ditambah 70 personilinmas. Intimidasi, berjalan lancar dan final.